selamat datang di channel wilayah tutorial di video ini saya akan coba ajarkan kepada anda cara mengunci jaringan menjadi 4G ya nah ini adalah contohnya bintang pagar 00 kemudian ditambah angka 11 lalu pagar lalu dia akan terotomatis masuk ke halaman ini lalu klik bagian titik 3 kanan atas klik bagian key input lalu kita bisa memasukkan angka huruf ya huruf Q dengan Q besar kemudian klik OK nah kita tunggu maka tampilannya akan seperti ini dan ini tidak berfungsi lagi ya dan ini cara ini berlaku pada tahun-tahun lalu mungkin nah sekarang untuk menggunakan cara ini sudah tidak berlaku lagi jadi untuk mengatasinya kita menggunakan cara lain ya saya contohkan disini saya pergi ke jaringan seluler terlebih dahulu dan saya akan melihat sebuah jaringan disini jaringan yang saya gunakan yaitu ya 4G sementara ini dan ini kalau kita pilih dia akan terkuncinya itu hanya 3G dan 2G saja ya untuk 4G itu tidak bisa terkunci dia akan terotomatis berubah jaringan saat jaringan tidak baik dia akan berpindah ke 3G pindah ke 2G dia secara otomatis nah untuk menguncinya itu kita tidak bisa kita bisa menguncinya menggunakan aplikasi tambahan di Playstore silahkan download aplikasi yang bernama 4G light only ya Nah anda bisa pilih bagian nomor 5 di bagian Playstore ini lalu silahkan download aplikasinya dan kita tunggu sampai downloadnya selesai sambil menunggu jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini ya Nah teman-teman jika Anda ingin menggunakan kode untuk menghemat baterai Anda bisa cek video saya sebelumnya ya silahkan cek linknya di deskripsi disitu saya telah membuat cara menghemat baterai menggunakan kode namun judulnya itu dua cara ya Anda bisa cek saja siapa tahu dengan cara tersebut Anda bisa lebih hemat baterai Anda jadi tidak boros ada sudah beberapa yang melakukan dan berhasil Nah jika sudah tampilan seperti ini kita langsung buka saja aplikasinya dan tampilan dari aplikasinya seperti ini ya Oke kita tunggu sampai loadingnya selesai kemudian kita klik bagian roda gigi di bagian bawah nah ini ada pengaturan ya Oke kita klik saja di bagian ini kemudian kita akan dibawa ke tampilan halaman ini ya Nah ini adalah tampilannya mungkin hampir mirip dengan menggunakan kode bintang pagar 0011 pagar mungkin tapi ini lebih lebih simple dan tidak ribet ya kalau pakai bintang pagar 0011 pagar itu ribet karena ada beberapa pengaturan dan perlu kita mengembalikan ke settingan awal namun untuk ini kita tidak perlu bingung untuk mengaturnya dan memberi pengaturan seperti awal Oke kita langsung saja klik bagian tanda panah yang kecil di sebelah kanan tulisan LT atau UMTS ini kita bisa langsung klik saja kemudian silakan pilih 4G only ya nah ini LTE only nah anda bisa pilih di bagian nomor tiga untuk mengunci jaringan menjadi 4G nya kita bisa pergi ke pengaturan untuk mengecek apakah sudah terkunci ke jaringan 4G Oke saya buka pengaturan ponsel saya pengaturan telepon Oke saya kembali terlebih dahulu dan saya akan buka pengaturan di bagian ini saya akan mengeklik jaringan ya Nah jika anda pingin keyboard keren silahkan tonton juga video saya sebelumnya linknya di deskripsi ya untuk lebih lengkapnya Oke langsung klik jaringan seluler lalu klik bagian jaringan seluler lagi dan kita lihat di mode jaringan sim 1 terkunci 4G ya jadi dia sudah terkunci 4G nah untuk mengembalikannya gampang banget jadi kalian tidak perlu panik dengan settingan seperti ini kita bisa mengatur ulang kembali ya kalian tenang saja insyaallah ini tidak merusak ponsel anda Oke kita langsung ke cara mengatur ulang kembali silahkan buka pengaturan lalu cari menu aplikasi di bagian pengaturan klik aplikasi yang barusan kalian download kemudian klik bagian penyimpanan lalu klik bagian hapus data klik Oke maka dengan begitu pengaturan pun bisa kembali dengan semula ya Nah kita bisa kembali lagi ke jaringan seluler kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai klik jaringan seluler kemudian klik kembali nah disini kita bisa langsung memindahkannya ke 4G light yang sambung otomatis ya dia akan kembali semula namun sebetulnya untuk langsung mengeklik mengubah di bagian mode jaringan sim 1 untuk ke otomatis ini bisa saja namun untuk memastikan bahwasannya HP kita lebih semula lagi dan tidak terhubung dengan aplikasi tersebut kita bisa menghapus data pada aplikasi tersebut karena dengan menghapus data selayaknya kita telah terputus pada aplikasi tersebut semoga bermanfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati